Infinix di tahun ini tuh seakan gak kehabisan ide, ada aja ide-ide briliannya buat rancek HP di tahun ini. Kayak kemarin tuh, Infinix GT 10 Pro yang ditujukan buat kalian para pecinta HP gaming yang kompetitif dan dijual di harga 3 jutaan aja. Nah, gak berselang lama, eh ada lagi yang muncul HP dari Infinix juga, yaitu Infinix Zero 30 5G yang punya keunggulan di kameranya. Loh, loh, gak bahaya tah ngerilis HP secepat gitu. Sebenernya gimana sih maunya Infinix? Banyak juga yang komen di Youtube gue kayak seakan menyesal kalian udah beli Infinix GT 10 Pro dan mending si Infinix Zero 30 5G aja. Dan sebaliknya nih, ada juga yang bilang chipset Infinix Zero 30 5G gak segar Infinix GT 10 Pro. Daripada banyak mending-mending, sekarang gue mau sedikit compare antara Infinix GT 10 Pro dengan Infinix Zero 30 5G ini. Kira-kira lebih worth it yang mana nih dari sisi penggunaan sehari-hari ya? Yaudah, kita openin dulu deh. Pertama kita lihat dari look tampilannya dulu nih. Ya, emang ini bakal jadi subjektif sih. Intinya kalau yang berbau gaming jelas si Infinix GT 10 Pro. Tapi kalau yang mau HP elegan premium ya Infinix Zero 30 5G. Terus kalau dari layarnya sih sebenernya kedua HP ini sama-sama berpanel AMOLED ya. Tapi untuk layar dari Infinix Zero 30 5G ini udah mendukung layar melengkung ya atau curve di sisi kanan dan kirinya. Dan untuk refresh rate-nya juga udah di 144Hz ya buat si Infinix Zero 30 5G ini. Kalau di Infinix GT 10 Pro kan masih pake jenis layar yang flat tuh datar. Dan refresh rate-nya masih di 120Hz. Katanya lebih gaming, kok refresh rate masih di 120Hz ya? Terus buat performanya sendiri, untuk Infinix GT 10 Pro ini pake chipset boleh dibilang chipset mid-range healer ya. Yaitu Mediatek Dimensity 8050. Antutu benchmark-nya itu bisa tembus di angka 700 ribuan. Sedangkan untuk Infinix Zero 30 5G ini pake chipset dari Mediatek Dimensity 8020. Yang punya skor Antutu benchmark-nya di angka 600 ribuan. Dari hasil skor benchmark-nya sih jelas lebih tinggi si Infinix GT 10 Pro ya, dengan Dimensity 8050-nya. Tapi balik lagi, menurut gue jomplangnya skor Antutu-nya sih juga gak terlalu signifikan. Kalau dibuat keseharian pengoperasian HP ini ya masih aman-aman aja di kedua HP ini. Tapi kalau dibuat gaming, emang bakal keliatan perbedaannya sih antara Dimensity 8020 sama Dimensity 8050. Beda halnya di sektor kameranya nih, karena udah pasti si Infinix GT 10 Pro itu kalah telak sih. Spek kameranya Infinix Zero 30 5G itu bukan main-main lho. Kamera Infinix Zero 30 5G ini menawarkan kualitas yang luar biasa. Kamera utamanya itu resolusinya 108MP dengan sensor dari Samsung HM6 yang juga udah dilengkapi dengan fitur OIS. Kamera utamanya ini juga ditemani sama lensa ultrawidenya, resolusinya 13MP, dan ada kamera makro di 2MP. Terus buat kamera depannya itu punya resolusi di 50MP, dengan kemampuan merekam video 4K di 60fps. Dengan kombinasi desain yang mewah, performa yang tinggi, dan kualitas kamera yang unggul, Infinix Zero 30 5G bakal unggul telak sih dari Infinix GT 10 Pro, yang secara angka dia punya kamera utama juga sama sih di 108MP, tapi ini tanpa dukungan OIS ya. Dan kamera utama dari Infinix GT 10 Pro ini juga ditemani dengan 2 lensa gimmick sih menurut gue. Ya, masing-masing lensa makro sama lensa depth sensor yang resolusinya 2MP, jadi nggak ada lensa ultrawide ya di Infinix GT 10 Pro itu. Terus untuk kamera selfie-nya, Infinix GT 10 Pro ini punya resolusi di 32MP, yang cuma mampu bisa record video di resolusi 2K di 30fps aja, kayak kebanyakan HP mid-range lainnya ya. Kalau dari segi baterai dan UI-nya sih, antara kedua HP ini ya sama aja sih, baterainya sama-sama kapasitasnya 5000mAh. Tapi untuk sistem pengecasannya, lebih cepat si Infinix Zero 30 5G ya, dengan daya 68W-nya, berbanding Infinix GT 10 Pro yang masih di 45W. Terus untuk user interface di kedua HP ini, sama-sama menjalankan sistem operasi Android 13 berbasis XOS 13. Dan untuk harganya sendiri, dari Infinix GT 10 Pro ini udah tersedia ya di pasar Indonesia, di harga 3,5 jutaan aja. Dan untuk Infinix Zero 30 5G, masih belum tersedia di pasar Indonesia, karena kan baru aja dirilis resmi secara global beberapa hari yang lalu tuh. Tapi kalau untuk harganya sih, rumornya bakal dikasih harga di angka 4 jutaan. Jadi menurut kalian, mending mana nih antara Infinix GT 10 Pro dan Infinix Zero 30 5G? Tapi kalau dari gue kok lebih cenderung mending si Infinix Zero 30 5G ya, yang punya desain premium daripada desain gamingnya Infinix GT 10 Pro? Kalau dari kalian, mending mana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sub indo by broth3rmax